. Tiap negara sudah bisa dipastikan mempunyai pasukan elitnya masing-masing. Mereka akan bertugas di garda depan menjaga kedaulatan bangsa, termasuk salah satunya Indonesia. Walaupun jika dilihat dari sistem persenjataan Indonesia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan negara lainnya. Tapi melihat pada pasukan elit siap tempurnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup diperhitungkan bahkan ditakuti. Mengapa? Karena Indonesia mempunyai segudang pasukan elit yang terlatih. Yang pertama, Pasukan Elit Anti-Teror Bawah Laut Datasemen Jalamangkara atau Denjaga Pasukan elit pertama yang biasa disingkat Denjaga adalah pasukan khusus TNIAL. Denjaga merupakan satuan gabungan Taifib Kopersmaririn TNIAL dan Kopaska. Untuk bergabung dengan Denjaga, anggota mendapat pelatihan selama 6 bulan. Mereka wajib menjalani pelatihan bernama Aspek Anti-Terorisme Laut, PTAL. Karena pasukan ini khusus dibentuk sebagai satuan anti-terorisme yang secara khusus mampu beroperasi di mana saja di zona laut. Pasukan yang memiliki kekuatan penakluk wilayah laut ini, dibentuk berdasarkan instruksi dari Panglima TNI kepada Korps Mariner ISN-01-P-4-1984 tanggal 13 November 1984. Tugas utama yang harus mereka pertanggung jawabkan adalah membina kemampuan anti-teror serta anti-sabotase di zona perairan atau laut. Kedua, Pasukan elit perenang paling berpengalaman, Batalion Intai Amfibi atau Yon Taifib. Pasukan elit selanjutnya adalah Batalion Pengintai Amfibi atau biasa disingkat Yon Taifib, merupakan satuan elit korps marinir. Sebelumnya, Yon Taifib juga dikenal dengan nama komando pengintaian pra-amfibi atau KIPAM. Untuk menjadi anggota kelompok elit ini, calon anggota diseleksi dengan sangat ketat. Mereka mendapat ujian dari berbagai aspek, baik fisik, kesehatan, dan mental, serta harus aktif mengabdi, minimal, 2 tahun. Sedangkan program latihan yang sangat digalakkan oleh pasukan ini adalah Renang Ia. Jelas sekali kata, Amfibi, akan mengingatkan Anda pada katak yang bisa hidup di dua tempat, di darat dan di air. Begitu pula dengan pasukan Yon Taifib, mereka harus mempunyai kekuatan untuk hidup seperti katak di dalam air. Mereka diajarkan berenang dengan tangan dan kaki terikat. Anggota yang mampu bertahan akan bergabung dengan Yon Taifib sebagai anggota. Pasukan elit Yon Taifib terutama bertugas mengembangkan dan menyediakan kekuatan dan kemampuan elemen Amfibi, baik dalam bentuk pengintayan darat maupun tugas operasional yang diperintahkan secara khusus. 3. Pasukan Elit Penyerang Bawah Laut, Komando Pasukan Katak atau KOPASKA Komando Pasukan Katak atau yang lebih dikenal dengan KOPASKA merupakan pasukan elit dengan kemampuan penyerang bawah laut. Didirikan pada tanggal 31 Maret 1962 oleh Insinyur Soekarno, pasukan ini bertujuan untuk mendukung kegiatan kampanye militer Irian Jaya. Sebenarnya rombongan ini didirikan pada tahun 1954 namun baru diresmikan pada tahun 1962. Saat membentuk pasukannya, KOPASKA dibagi menjadi dua kelompok. Pasukan pertama adalah Armada Barat di Jakarta dan pasukan kedua adalah Armada Timur di Surabaya. Tugas utama kedua Armada ini adalah melakukan serangan terhadap kapal dan pangkalan musuh. Mereka juga harus mampu menghancurkan instalasi bawah air, mempersiapkan diri untuk merebut pantai, dan melakukan operasi darat dengan pasukan amfibi. Tugasnya tidak mudah, sehingga anggota pasukan harus diseleksi dengan sangat ketat. Selain tugas di atas, KOPASKA juga harus bertanggung jawab atas serangan musuh agar dapat melakukan ledakan bawah laut, termasuk menyebut ases serangan rahasia musuh. Yang terakhir yaitu pasukan elit ahli berkamuflase tanpa jejak. Komando Pasukan Khusus atau KOPASUS Komando Pasukan Khusus, KOPASUS, atau Grup 3 Sandiuda merupakan pasukan khusus yang memiliki spesifikasi terbanyak dan terbanyak untuk tugas peperangan rahasia, atau operasi klandestin. Hal ini juga mencakup kemampuan seperti pengintaian tempur dan kontra pemberontakan. KOPASUS Grup 3 Dibentuk pada tanggal 24 Juli 1967 dengan pusat komandonya di kawasan Cijantung, Jakarta Timur. Seperti halnya pasukan elit di atas, menjadi anggota KOPASUS tidaklah mudah. Calon anggota harus melalui proses seleksi yang ketat. Seluruh prajurit, mulai dari calon prajurit yang masih menjalani pelatihan hingga personel yang meski masih aktif bertugas di satuan, namun memiliki bakat intelijen, mendapat pelatihan dan seleksi yang sama. Dalam operasi militer, operasi pengintaian tempur harus dilakukan sebelum pergerakan pasukan besar-besaran, yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang situasi di lokasi. KOPASUS akan bertanggung jawab menunaikan tugas negara tersebut. Selama operasi militer, anggota harus mampu berkamuflase dengan andal. Pasukan ini tidak boleh menunjukkan identitas apapun sebagai bagian dari KOPASUS. Sebagai tindakan kamuflase, mereka juga diberikan dokumen identitas palsu dan terkadang juga diberikan kartu pencari kerja berwarna kuning dari bagian personalia. Kostum tersebut harus dibuat dengan hati-hati dan tidak meninggalkan bekas apapun. Anggota KOPASUS Tidak hanya dikenal sangat waspada dalam operasi diam-diam, tetapi juga berperan penting dalam beroperasi di belakang layar tanpa terlihat, sehingga berisiko melakukan tugas yang cukup sulit dan juga dari keluarga mereka harus menjauh dan tidak diperbolehkan berkomunikasi sama sekali. Bahkan, anggota yang sudah berkeluarga harus meninggalkan anak dan istrinya dalam waktu yang lama hingga sang anak tidak lagi mengenal siapa ayahnya. Pasalnya mereka harus bertahan di wilayah operasional. Bertahun-tahun lamanya. Itulah empat pasukan elit Indonesia dengan tanggung jawab besar yang membela negara dan mempertaruhkan nyawa. Sejarah kemerdekaan yang agak sulit patut diapresiasi dengan melatih pasukan yang paling kompeten, karena dengan cara ini negara akan mampu memiliki kekuatan tempur terbaik di bidangnya. Semoga dapat disaring pelajarannya dari ulasan tersebut. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kami lebih semangat untuk membagikan pengetahuan tentang militer lainnya. Terima kasih.